Siapa sosok itu? Itu adalah penguasa istana dari Istana Dewa Perang. Pada saat ini, semua seniman bela diri di benua Tianwu sedang melihat ke langit dengan gugup. Mereka terlalu bersemangat karena Lin Zhan telah mengirim burung tenang surgawi terbang saat dia muncul. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat kuat. Dia bahkan mungkin bisa membunuh burung tenang surgawi. Hal ini menyebabkan secerca harapan muncul di hati orang banyak yang putus asa. Di langit, Lin Zhan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke depan. Karena kamu sudah disegel, kamu seharusnya tidak muncul. Sejak kamu muncul, aku harus membunuhmu. Huff, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Anda hanya tiruan. Beraninya kamu berbicara besar di depanku. Burung tenang surgawi mencibir, aku bisa membunuh orang sepertimu dengan satu tamparan. Setelah aku membunuhmu, aku akan menemukan tubuh aslimu dan mencabik-cabiknya. Inilah yang kamu dapat karena memprovokasiku. Karena kamu tidak tahu bagaimana cara bertobat, aku harus membunuhmu. Lin Zhan berdiri di langit dengan punggung tegak. Tubuhnya bersinar terang. Meskipun dia hanya tiruan, dia memiliki aura yang tak tertandingi. Dia bagaikan dewa perang saat dia berjalan menuju burung tenang surgawi. Ledakan. Saat dia melangkah maju, langit dan bumi berguncang. Sebuah lubang hitam muncul di langit. Langkah ini terlalu menakutkan. Beratnya seperti gunung saat diinjak di langit. Auranya yang menakutkan membuat orang gemetar. Jika mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya, tidak ada yang akan mengira bahwa sosok sekuat itu hanyalah tiruan. Membunuh. Lin Zhan berteriak dingin dan menyerang dengan cepat. Tinjunya seperti gunung emas saat terbang menuju burung tenang surgawi. Kamu mendekati kematian. Burung tenang surgawi berteriak dengan marah. Api hitam menari-nari di sekujur tubuhnya dan matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang pedang iblis sembilan meter erat-erat di cakar hitamnya dan menebas dengan cepat dengan aura pembunuhan yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan di langit dan energi mengerikan meledak. Serangan ini terlalu mengerikan. Seluruh langit runtuh. Energi kekerasan itu seperti lautan luas saat mengalir menuju Lin Zhan. Lin Zhan tidak menyerang lagi setelah melontarkan pukulan. Dia seperti seekor naga saat dia bergerak cepat di langit. Sosoknya seperti bayangan yang berkedip-kedip saat dia dengan cepat menghindari pedang ki yang menakutkan satu demi satu. Pada saat yang sama, tinjunya dengan keras meninju ke arah Heavenly Netehberg. Dentang. Suara benturan logam terdengar, membuat kulit kepala mati rasa. Tinju Lin Zhan mendarat dengan keras di sembilan pedang iblis dunia bawah. Seketika, ruang di sekitar pedang iblis sembilan kata hancur. Kamu berani melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Anda sedang mendekati kematian. Burung neter surgawi mencibir saat api di tubuhnya melonjak. Pada pedang iblis sembilan neterward, api hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berguling dan melilit tangan Lin Xuan, ingin membakarnya. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut karena dia mengetahui bahwa dia telah gagal. Tinju Lin Zhan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, menghalangi api hitam yang menakutkan. Jika tidak, cahaya kemasan menjadi semakin kuat. Itu seperti matahari, meletus dengan energi yang tiada taraf. Peng! Pada saat berikutnya, kekuatan primordial melonjak dari tinjunya dan dengan keras menghantam sembilan pedang iblis dunia bawah. Segera, burung neter surgawi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat ia dikirim terbang dengan kekuatan besar. Ah! Brengsek! Saya tidak percaya. Heavenly Netebird meraung saat tubuhnya terbang mundur. Ia tidak percaya bahwa Lin Zhan cukup kuat untuk menekannya. Bagaimanapun, itu hanyalah tiruan. Ini membuatnya gila. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan di hatinya. Berapa tingkat kultivasi yang telah dicapai oleh tubuh asli Lin Zhan. Bagaimana mungkin hal ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Aku hanyalah tiruan. Aku tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, aku hanya bisa membunuhmu secepat mungkin. Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, tubuhnya melintas dan dia menyerang Heavenly Netebird seperti bintang jatuh. Dengan sangat cepat, dia tiba di samping Heavenly Netebird dan mengulurkan telapak tangannya yang menakutkan sekali lagi. Brengsek! Enyah! Upil Heavenly Netebird menyusut saat ia mengepakkan sayapnya. Tubuhnya mulai berputar cepat seperti angin kencang hitam. Sayapnya terlalu tajam. Saat ia berputar, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Bisa dibayangkan bahwa Raja Bintang Satupun akan terbelah dua jika terkena sayapnya. Namun, nyala api yang mengerikan tidak berpengaruh pada Lin Zhan. Telapak tangan besar Lin Zhan meraih Heavenly Netebird dan membantingnya ke bawah. Peng! Tubuh besar Heavenly Netebird jatuh ke tanah sekali lagi, menyebabkan tanah retak. Ah! Saya akan membunuh kamu! Burung Neter surgawi sangat marah. Belum pernah ia dipukuli seperti ini sebelumnya. Namun, di saat berikutnya, hal itu disambut oleh kaki yang sangat besar. Tubuh Lin Zhan seperti gunung besar saat ia turun dengan cepat. Pada saat yang sama, kakinya menginjak Heavenly Netebird. Mengaum! Tian sangat marah. Dia melambaikan sembilan pedang iblis dunia bawah dan menebas ke depan dengan cepat. Sembilan pedang iblis dunia bawah bersinar dengan cahaya hitam. Saat dilambaikan, ia mengeluarkan suara yang menakutkan. Suara mendesing. Tubuh Lin Zhan bergerak secara horizontal di udara dan menghindari pedang. Kemudian, dia menendang dan mendarat di atas pedang. Seketika, suara benturan logam terdengar. Pedang iblis hitam besar itu mulai bergetar dengan cepat, dan ruang di sekitarnya mulai retak. Namun, meskipun sembilan pedang iblis dunia bawah telah ditendang, tidak ada retakan di sana. Tidak ada yang tahu dari bahan apa pedang iblis ini dibuat, tapi ketangguhannya melampaui ekspektasi semua orang. Berengsek! Sembilan pedang iblis dunia bawah ini bukanlah artefak tingkat bumi yang sempurna, bukan. Bahkan kelopak mata naga merah pun berkedut. Adapun raja lainnya, termasuk Lin Xuan, mereka semua terkejut. Mereka menyadari bahwa Lin Zhan terlalu kuat. Dia praktis mengalahkan Heavenly Netheber. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai ayah? Klon sebenarnya mampu menekan Heavenly Netheber. Lin Xuan terlalu terkejut. Dia menyadari bahwa meskipun dia mengetahui beberapa hal, dia masih tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ayahnya tampak sangat misterius, dan dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sama sekali. Di depan mereka, cahaya kemasan bersinar. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kehampaan. Pedang ki menyapu, dan api hitam yang tak terbatas menyebar. Semua orang terkejut. Pada saat ini, bukan hanya kelompok tujuh Lin Xuan yang terkejut. Bahkan seniman bela diri lainnya di benua Tianwu pun terkejut. Awalnya mereka sudah putus asa. Kelompok tujuh raja Lin Xuan, termasuk ribuan supremasi, tidak bisa mengalahkan burung neter surgawi sama sekali. Faktanya, kelompok sebesar itu hanya tersisa dengan kelompok tujuh Lin Xuan pada akhirnya. Mereka berpikir bahwa kelompok Lin Xuan tidak akan mampu menghentikan Heavenly Netehbert. Kemudian, benua Tianwu akan mengalami pembantaian. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Namun, pada saat putus asa ini, sosok lain muncul entah dari mana. Dan sekarang, dia bahkan mengalahkan Heavenly Netehbert. Hal ini membuat mereka sangat bersemangat. Ledakan, 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 ledakan. Lin Xuan dan Heavenly Netehbert bertarung dengan sengit. Namun, situasinya hanya sepihak. Heavenly Netehbert benar-benar ditekan kali ini. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Sebaliknya, dia terluka berkali-kali, bahkan banyak tulangnya yang patah. Itu karena kekuatan lawannya terlalu menakutkan. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia tidak bisa menolaknya. 1492 Untungnya, sembilan pedang iblis dunia bawah sangat misterius dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Kalau tidak, itu akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Setelah mengirim Heavenly Netehbert terbang dengan pukulan lain, Lin Xuan mengeluarkan raungan panjang saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya kemasan jatuh dan menyapu seluruh langit. Tidak bagus, waktu klonnya sudah habis. Melihat pemandangan ini, naga merah berseru. Waktu klonnya sudah habis. Lin Xuan dan yang lainnya juga berada di masa lalu. Meskipun mereka telah menekan Heavenly Netehbert, mereka belum memperoleh kemenangan penuh. Jika klon Lin Xuan menghilang saat ini, mereka tidak akan bisa membalas sama sekali. Tubuh Lin Xuan bersinar terang. Dia juga tahu bahwa waktu klonnya sudah habis, jadi dia bersiap melepaskan serangan terkuatnya untuk membunuh Heavenly Netehbert. Aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Dia seperti dewa perang emas, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Aura itu sepertinya mampu menembus seluruh langit. Pada akhirnya, tubuhnya tertutup seluruhnya oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu panjangnya puluhan ribu kaki. Seolah-olah pedang emas yang tak terhitung jumlahnya bergetar bersamaan. Membunuh Dengan raungan, Lin Xuan berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan menyerbu ke arah Heavenly Netehbert. Serangan ini terlalu tajam dan membawa niat membunuh yang tak tertandingi. Bahkan burung neter surgawi merasa merinding di sekujur tubuhnya. Hatinya terasa dingin. Ia tahu bahwa ini adalah gerakan pembunuhan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, pihaknya tidak ragu-ragu. Dengan suara gemuruh, domain api hitam di sekelilingnya bergejolak dengan cepat. Sebuah perisai hitam besar terbentuk di depannya. Sembilan perisai langit iblis dunia bawah. Api hitam tak berujung mengelilinginya, membentuk kepala hantu hitam. Itu seperti perisai yang menghalangi di depannya. Ini adalah jurus pamungkas Heavenly Netehbert. Itu bisa memblokir semua serangan. Setelah menggunakan sembilan perisai langit iblis dunia bawah, Lin Xuan mendengus dingin. Huff, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan mampu menembus perisaiku. Ia memang percaya diri karena perisai ini telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali di masa lalu. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Itu karena ketika cahaya kemasan bertabrakan dengan sembilan perisai langit iblis dunia bawah, terjadilah getaran yang menghancurkan bumi. Seluruh ruangan dengan cepat terkoyak, dan pegunungan di sekitarnya runtuh. Gempa bumi yang sangat dahsyat terjadi dalam radius 10 ribu mil. Suara tabrakan itu terlalu mengerikan. Seolah-olah dunia akan hancur. Namun, yang mengejutkan burung neter surgawi adalah retakan muncul di sembilan perisai langit iblis dunia bawah di depannya. Itu seperti jaring laba-laba yang langsung menutupi seluruh perisai. Apa? Itu retak? Itu tidak mungkin. Burung neter surgawi memekik. Kali ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Ia menyadari bahwa kekuatan-kekuatan-kekuatan-kekuatan-kekuatan-kekuatan-kekuatan Lin San San Ledakan Pada saat berikutnya, sembilan perisai langit iblis dunia bawah milik Heavenly Neteh berpecahan dari perisai langit iblis dunia bawah. Seberkas cahaya kemasan terbang melalui pecahan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan tinggi, membombardir kepalanya dengan keras. Surga dunia bawah itu Burung neter surgawi menjerit dan mengepakkan sayapnya dalam upaya mundur. Namun, cahaya kemasan ini terlalu cepat. Itu langsung mengenai kepala Heavenly Neteh berpecahan. Ledakan. Neteh berpecahan, itu Lin, darah iblis Lin, darah-darah Neteh berpecahan iblis Lin. Itu darah itu dia, dia, itu itu itu. Adapun cahaya kemasan, membawa klon Lin San dan dengan cepat meredup. Pada akhirnya, itu menghilang. Di udara, hanya ada kabut darah dan mayat besar tanpa kepala. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mengira Heavenly Neteh berpecahan akan dibunuh. Pada saat ini, bukan hanya kelompok tujuh Lin Suan. Seluruh benua surga bela diri terkejut. Apa? Apakah dia dibunuh? Satu serangan fatal. Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Leluhur Murong, Raja Bahagia, dan leluhur keluarga Sen tidak dapat mempercayainya. Di benua Tianwu, setelah para seniman bela diri pulih dari keterkejutannya, mereka semua mulai merayakannya. Kita terselamatkan. Haha, kita terselamatkan. Burung Neter Surgawi sudah mati. Ini bagus. Kami tidak akan berada dalam bahaya lagi. Istana Dewa Perang, penguasa istana dari Istana Dewa Perang membunuh burung Neter Surgawi. Seluruh benua langit bela diri sedang gempar. Keluarga Raja, Sekte Peringkat 6, dan kekuatan lainnya semuanya menghela nafas lega. Sekarang setelah Heaven Neter Bert mati, krisis di benua surga bela diri telah terselesaikan. Kami menang, kami benar-benar menang. Di keluarga Murong, senyuman muncul di wajah cantik Murong King Cheng sekali lagi. Bagus, Saudara Lin Suan baik-baik saja. Di keluarga Sen, Sen Jingkyu juga mengayunkan tinjunya. Kepala istana telah berhasil. Di Istana Dewa Perang, Tetua Kesembilan dan yang lainnya juga bersorak. Pada saat ini, seluruh benua Tianwu sedang gempar. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan gila-gilaan. Semua orang merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Di sisi lain, kelompok tujuh Lin Suan juga menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Saya belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini dalam hidup saya. Leluhur Murong menghela nafas. Benar, burung Neter Surgawi terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Leluhur keluarga Sen juga terkejut. Raja Bahagia terkejut. Level apa yang telah dicapai Lin Sun? Hanya sebuah klon saja sudah sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, jantung para raja berdebar kencang. Adapun Ruzilong, dia berteriak. Benhuang ketakutan setengah mati. Senang rasanya masih hidup. Lin Suan juga tersenyum. Ayo pergi. Perang sudah usai. Kita akhirnya bisa pulang. Dekan Suan juga berkata sambil tersenyum. Kelompok itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat ini, suara dingin terdengar dari belakang mereka. Sekelompok semut. Apa kamu benar-benar berpikir bisa membunuhku seperti ini? Mendengar suara ini, kelompok tujuh Lin Suan membeku. Semua seniman bela diri di benua Tian Wu juga tercengang. Semua orang merasa seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencekik leher mereka. Tangisan liarnya juga berhenti tiba-tiba. Apa? Apa? Kenapa aku mendengar suara burung neter surgawi lagi? Tidak mungkin, itu pasti ilusi. Kepala Heavenly Netaber telah dihancurkan. Bagaimana bisa ia masih hidup? Semua seniman bela diri di benua Tian Wu sedang berdiskusi. Mustahil. Ini jelas mustahil. Biarpun dia seorang raja, mustahil dia bisa hidup setelah kepalanya dihancurkan. Lin Suan dan yang lainnya juga berbalik dan menatap mayat tanpa kepala di langit. Sial, ini tidak mungkin. Burung neter surgawi tidak mungkin hidup. Leluhur keluarga Sen mengertakan gigi dan berkata. Seorang raja juga manusia, bukan dewa. Tanpa kepalanya, mustahil dia hidup kembali. Suara raja bahagia terdengar dingin. Wajah leluhur murong menjadi gelap. Sial, burung neter langit sudah mati. Kenapa mayatnya masih melayang di langit? Apa? Setelah ini dikatakan, semua orang terkejut. Mereka terlalu bersemangat dan lupa. Namun, nampaknya tubuh besar Heavenly Neter Bird masih melayang di langit dan belum jatuh ke tanah. Aneh? Ini terlalu aneh. Kita harus tahu bahwa meskipun seorang raja mati, ia pasti akan jatuh ke tanah seperti orang normal. Namun, mayat burung surgawi neter masih melayang di langit. 1493. Mungkinkah dia masih hidup? Suara dekan Suan bergetar. Memikirkan hal ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan jantung mereka berdebar kencang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lin Suan mengepalkan tangannya. Sial, ada apa dengan perasaan tidak enak ini? Pada saat ini, semua orang terkejut ketika mereka menatap Heavenly Neter Bird. Saat ini, suara dingin terdengar lagi. Haha, sekelompok semut bodoh. Apa menurutmu aku semudah itu dibunuh? Mendengar suara ini, mata semua orang melebar dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka melihat ke depan dan tubuh mereka mulai gemetar. Semua orang tercengang. Burung neter surgawi sudah mati. Bagaimana ia masih bisa berbicara? Namun, suara dingin ini jelas milik Heavenly Neter Bird. Bahkan berasal dari mayat di depan mereka. Sial, siapa itu? Bertingkah misterius? Pergilah ke sini. Patriar keluarga Sen berteriak dengan marah. Huff, manusia bodoh. Aku tidak bisa membunuhmu. Suara dingin itu terdengar lagi. Kemudian, mayat Heavenly Neter Bird mulai berubah. Tubuh yang awalnya dingin mulai terbakar dengan api hitam. Apa? Burung neter surgawi masih hidup. Melihat adegan ini, Lin Suan dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semua seniman bela diri di benua Tianwu tercengang. Masih hidup. Bagaimana tidak mati? Kepalanya sudah hancur. Bagaimana bisa ia masih hidup? Ini sudah melampaui pemahaman semua orang. Di sisi lain, mayat Heavenly Neter Bird mulai bersinar. Kepala ganas mulai terbentuk di lehernya. Tidak bagus, hentikan. Naga merah mengertakkan gigi dan meraung. Kemudian, dia berubah menjadi sinar lampu merah dan bergegas ke depan. Membunuh. Lin Suan juga bergegas maju dengan pedang pembunuh di tangannya. Di belakangnya, leluhur keluarga Sen, leluhur Murong, dan raja lainnya juga menyerang. Ledakan. 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 Kekuatan mengerikan melonjak dan dengan cepat membunuh Heavenly Neter Bird. Namun, semua serangan mereka diblokir. Di depan Heavenly Neter Bird, layar cahaya hitam terbentuk. Itu bersinar terang. Sembilan Perisai Langit Iblis Dunia Bawah Perisai Iblis yang dihancurkan oleh Lin Suan terbentuk sekali lagi dan memblokir semua serangan dari Lin Suan dan yang lainnya. Namun, masa masih enggan menyerah. Mereka terus menyerang dengan ganas, tetapi mereka tidak mampu menembus Perisai Langit Iblis Sembilan Dunia Bawah. Di balik Perisai Iblis, kepala burung Neter Surgawi telah terbentuk. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya yang besar. Raungan bergema ke segala arah. Semut terkutuk. Anda benar-benar berani melukai saya. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Suara sedih burung Neter Surgawi terdengar lagi. Mata dinginnya menyapu Lin Suan dan yang lainnya. Sial, bagaimana dia bisa hidup kembali? Mata Lin Suan dingin saat dia mencengkeram jiwa pedang naga besar dengan erat. Itu hatinya. Pada saat ini, 10 ribu binatang ding di dalam tubuh Lin Suan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Jantung, hati apa? Tahukah kamu? Lin Suan bertanya dengan cepat. Kelemahan fatal burung Neter Surgawi adalah jantungnya. Selama jantungnya masih hidup, ia bisa hidup kembali. Tidak ada gunanya menghancurkan kepalanya. Suara dingin zero terdengar. Jelas sekali, sebagai 10 ribu binatang ding, dia tahu segalanya tentang burung Neter Surgawi. Itu adalah hatinya. Mata Lin Suan bersinar. Mereka terlalu ceroboh. Mereka mengira Heavenly Neter bersama seperti orang normal. Mereka tidak menyangka ada rahasia seperti itu. Namun, sekarang sudah terlambat. Klon ayahnya telah menghilang. Nak, apa yang harus kita lakukan? Naga Merah bertanya dari samping. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar, meskipun dia telah pulih, kekuatannya pasti di bawah rata-rata. Aku khawatir dia hanya Raja Bintang Dua Menengah. Tetapi, meskipun dia adalah Raja Bintang Dua Menengah, kita tidak bisa mengalahkannya. Naga Merah mengerutkan kening. Terserah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Lin Suan mengertakkan gigi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 ribu binatang ding. Ruzilong, bawa mereka dan mundur dengan selamat. Jangan ikut berperang. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Jika aku mati, bawa mereka dan pergi. Apa katamu, anak? Jangan lakukan hal bodoh. Naga Merah panik saat mendengar kata-kata Lin Suan. Ketika orang-orang di benua Tianwu mendengar ini, mereka juga menjadi gempar. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Suan ingin bertarung sendirian. Ini terlalu mengejutkan. Lin Suan. Di keluarga Murong, jantung Murong King Cheng berdebar kencang. Wajahnya sangat serius. Di keluarga Shen, Shen Jingkyu juga berteriak. Saudara Lin Suan, jangan. Di Istana Dewa Perang, Tetua Kesembilan dan yang lainnya juga merasa cemas. Mereka ingin segera bergegas. Namun, tatapan Lin Suan tegas. Dia tidak goyah. Baiklah, aku mengerti. Melihat ekspresi Lin Suan, Naga Merah mengangguk. Dia tahu karakter Lin Suan. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Karena itu, tubuhnya bersinar dan dia membawa leluhur Murong dan yang lainnya kembali ke tempat yang aman untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Bisakah dia melakukannya sendiri? Leluhur Murong sangat terkejut. Itu benar. Paling-paling, kita akan bertarung bersama. Kami tidak takut mati. Leluhur keluarga Shen mengertakkan gigi. Bertarunglah dengannya. Kita tidak bisa membiarkan Lin Suan mengambil risiko sendirian. Mata Dekan Suan berbinar. Naga Merah menghela nafas. Lepas, lupakan saja. Anak itu seharusnya punya rencananya sendiri. Mari kita lihat saja. Di depan, Heavenly Neterbert melihat Naga Merah dan yang lainnya telah mundur dan hanya Lin Suan yang tersisa. Itu segera menunjukkan senyuman menghina. Apa? Apa menurutmu kamu bisa menghadapiku sendirian? Burung Neter surgawi mencibir. Meskipun aku telah menghabiskan banyak energi. Melawan semut sepertimu, satu tamparan saja sudah cukup. Jangan terlalu bangga. Aku sudah tahu kelemahan fatalmu. Suara Lin Suan dingin dan membawa jejak niat membunuh. Kelemahan yang fatal. Apa yang Anda tahu? Burung Neter surgawi mengangkat kepalanya dan tertawa dengan gila. Saya tidak memiliki kelemahan yang fatal. Kamu tidak bisa membunuhku. Kelemahan fatalmu adalah hatimu. Lin Suan berteriak dengan dingin dan bergegas keluar. Apa? Mendengar kata-kata Lin Suan, senyuman Heavenly Neterbert menghilang dan wajahnya menjadi sangat jelek. Berengsek. Berengsek. Lawannya mengetahui kelemahan fatalnya. Mustahil. Bagaimana dia tahu? Burung Neter surgawi sangat terkejut. Sangat sedikit orang yang mengetahui kelemahan ini. Bahkan Daois Chang Song tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia tidak akan menyegelnya dan tidak membunuhnya. Iya itu betul. Tidak ada kelemahan apapun. Sekalipun ia terbunuh atau kepalanya meledak, ia masih bisa pulih. Satu-satunya kelemahan fatal adalah jantungnya. Jika jantungnya hilang, ia tidak dapat dihidupkan kembali. Anak di depannya ini sebenarnya tahu tentang rahasia seperti itu. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Tapi kemudian, ia mencibir, Huff, jadi bagaimana jika kamu tahu? Anda tidak memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan saya. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Heavenly Neterbert mencibir dan bentrok dengan pedang panjang Lin Suan dengan cakarnya yang menakutkan. Kemudian, suara yang menggemparkan bumi terdengar dan Lin Suan mundur. Apakah kamu melihatnya? Dengan sedikit kultifasimu, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. 1494 Meskipun Lin Suan didorong mundur, bibirnya membentuk senyuman, seperti yang diharapkan, kekuatanmu telah banyak melemah. Jika Heavenly Neterbert masih menjadi Raja Bintang 2, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, sepertinya dia hanya Raja Bintang 2, atau bahkan lebih lemah. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin bisa membunuhnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengangkat jiwa pedang naga besar dan perlahan memotong luka di telapak tangannya. Dengan darahku, nyalakan jiwa naga. Jiwa pedang naga hebat, bangun. Lin Suan meraung dengan marah. Darah tak berujung mengalir dari telapak tangannya dan menetes ke sekitar Dragon Sword Domain. Seketika, seluruh alam pedang naga diwarnai merah darah dan mulai bergetar. Raungan naga yang dalam dan keras bergema ke segala arah. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan, seolah-olah dapat merobek sembilan langit dan menghancurkan bumi. Aura Lin Suan juga meroket dalam sekejap. Pedang berbentuk naga di tangannya bersinar dengan cepat seolah-olah telah berubah menjadi naga besar. Sepuluh ribu binatang ding di atas kepalanya bersinar terang dan berputar dengan cepat. Di atasnya, segala jenis binatang berenang-renang, memancarkan cahaya yang aneh. Membunuh. Lin Suan seperti dewa kematian. Kekuatan tempurnya melonjak lagi. Kemudian, dia menjadi satu dengan pedangnya dan menyerang Heavenly Neteh Bird seperti binatang buas. Lin Suan terlalu kuat saat ini. Dia menggunakan darahnya untuk menyalakan jiwa naga, memberinya kekuatan yang kuat. Berat, kamu mendekati kematian. Burung Neter Surgawi sangat marah. Dia baru saja memulihkan kekuatan hidupnya dan diserang seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat dia melihat Lin Suan bergegas, dia berteriak dengan marah. Api hitam di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi gunung besar, menghantam Yesiwen. Lin Suan mengaktifkan sepuluh ribu binatang ding di atas kepalanya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Sepuluh ribu binatang ding adalah artefak tingkat bumi yang sebenarnya. Itu sangat menakutkan, jadi Lin Suan tidak khawatir akan pecah. Oleh karena itu, dia langsung mengayunkan sepuluh ribu binatang ding untuk bertemu langsung dengan gunung iblis hitam. Dentang Dengan raungan yang memekatkan telinga, Lin Suan dengan cepat tiba di depan Heavenly Neteh Bird. Pada saat ini, seluruh domain pedang naga masih diwarnai merah oleh darahnya. Jiwa pedang naga telah terbangun, dan seolah-olah seekor naga sejati sedang berkeliaran. Saat pedang itu ditebas, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, disertai dengan kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain, ekspresi Heavenly Neteh Bird berubah. Dia dengan cepat memanggil sembilan perisai langit iblis dunia bawah dan memblokir di depannya. Namun, dia masih terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Apa? Sangat kuat? Semua orang membelalak tak percaya. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Naga merah mengerutkan kening karena dia tahu bahwa Lin Suan sedang menukar darahnya dengan energi. Berapa banyak darah yang hilang? Ia yakin energi ini tidak akan bertahan lama. Lin Suan secara alami mengetahui hal ini juga, jadi dia tidak berhenti setelah serangannya berhasil. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia dengan cepat mengejar mereka. Tak hanya itu, pedang berbentuk naga di tangannya juga melambai tanpa henti. Energi pedang satu demi satu berubah menjadi naga sejati yang dengan cepat berputar di langit dan menyerang burung neter surgawi. Target Lin Suan sudah jelas, hati. Dia tidak menyerang Sky, dia juga tidak menyerang di tempat lain. Sebaliknya, dia fokus pada hati Sky Netehbert. Dia tahu bahwa selama dia menusuk jantung burung tenang surga, maka burung itu akan mati dan tidak akan pernah hidup kembali. Burung neter surgawi sangat marah. Ia mengayunkan pedang iblis sembilan neraka yang menakutkan dan dengan cepat melakukan serangan balik. Dang 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 Pedangki yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di udara, meledak dengan cahaya yang sangat cemerlang. Cahaya energi dalam jumlah besar menghujani ke segala arah. Energi ini terlalu menakutkan, dan serangan biasa dapat menembus ahli King Rilem bintang satu. Namun, Lin Suan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya merah darah. Garis-garis pedangki berbentuk naga yang menakutkan menebas ke segala arah. Tidak hanya itu, 10 ribu binatang ding di atas kepala Lin Suan juga melepaskan cahaya hitam. Binatang iblis kuno terbang keluar dari 10 ribu binatang ding satu demi satu, seolah-olah mereka akan menghancurkan seluruh dunia. Ini adalah artefak tingkat bumi yang sebenarnya. Lin Suan secara langsung menyalakan kekuatan garis keturunannya dan dengan paksa mengaktifkannya, menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Akhirnya, perisai langit setan sembilan neraka di depan burung neter surgawi hancur sekali lagi, berubah menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Bayangan iblis dan pedangki berbentuk naga dengan kejam menebas tubuh heavenly neteberg. Seketika, tubuh besarnya terkoyak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, bahkan memperlihatkan tulangnya. Terutama pedangki yang berbentuk naga. Itu terlalu menakutkan, dan hampir menembus jantungnya. Ah, brengsek! Saya akan membunuh kamu! Burung neter surgawi benar-benar marah. Ia menyadari bahwa lawannya terlalu kuat. Energi itu membuatnya merasakan bahaya yang tiada taraf. Oleh karena itu, ia tidak lagi mempedulikan hal lain. Ia dengan cepat mengayunkan pedang iblis sembilan neraka dan menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam yang tak tertandingi muncul di atasnya, berkedip dengan cahaya hitam. Terakhir kali, ketika burung neter surgawi menggunakan keterampilan sempurna pedang iblis sembilan neraka, lubang hitam ini muncul. Siapa sangka akan muncul kembali? Lubang hitam ini terlalu misterius. Seolah-olah terhubung ke dunia lain. Itu sangat gelap dan memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Dari pusaran hitam di atas, gas hitam tak berujung dengan cepat mengalir keluar dan mengalir ke pedang iblis. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Mata Lin Suan menyipit. Dia tahu bahwa Heavenly Netebert akan menggunakan keterampilan sempurnanya lagi, tapi dia tidak akan memberikannya kesempatan. Pada saat berikutnya, dia membakar seluruh energi spiritual dan kidarahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah yang tak ada habisnya. Bayangan naga mengelilingi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan jiwa pedang naga besar, berubah menjadi naga raksasa yang dengan cepat terbang ke depan. Membunuh. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi diikuti oleh lampu merah yang dengan cepat menembus kehampaan dan membunuh Heavenly Netebert. Mati untukku. Burung Neter surgawi terkejut. Ia tidak menyangka lawannya bisa meledak dengan kekuatan seperti itu dalam sekejap. Kekuatan ini masih cukup untuk membunuhnya. Namun, dia belum menyelesaikan keterampilan sempurnanya. Ki iblis dari pedang iblis sembilan neraka meningkat, namun belum mencapai puncaknya. Tapi sekarang, dia tidak peduli tentang hal ini. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang dia kumpulkan untuk melakukan serangan balik dengan cepat. Pedang iblis sembilan neraka berwarna hitam pekat. Itu bersinar dengan cahaya dingin dan membawa kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan cepat menebas. Lin Suan berubah menjadi naga raksasa yang ganas dan dengan cepat menukik ke udara. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Peng. Suara yang mengguncang bumi terdengar, diikuti oleh cahaya terang yang meledak di udara. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Serangan ini terlalu mengerikan. Seluruh langit sepenuhnya diselimuti oleh energi dan jatuh ke dalam ketiadaan. Mundur. Cepat mundur. Wajah naga merah, raja bahagia, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka dengan panik mundur karena gelombang energi sudah menerjang ke arah mereka. Energinya sangat menakutkan. Mereka tidak berani menolaknya sama sekali. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan melarikan diri. Benar saja, begitu mereka pergi, tempat mereka semula berdiri langsung hancur, dan lubang hitam tak terbatas muncul. 1495. Di benua langit bela diri, semua orang memandang ke langit. Layar cahaya di langit juga dipenuhi cahaya tak berujung. Mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Semua orang hanya bisa menunggu dengan gugup. Ah. 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 Namun, di pusat energi, tangisan yang sangat menyedihkan terdengar. Itu adalah seruan burung tenang surgawi. Seolah-olah ia terkena sesuatu yang sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya menjadi sangat menyedihkan. Pada akhirnya, tangisan itu menjadi semakin lemah. Bahkan berubah menjadi ketakutan. Brengsek. Mustahil. Saya tidak percaya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Brengsek. Sedikit lagi. Aku hampir bisa berkomunikasi dengan dunia bawah. Kalau begitu, aku pasti bisa membunuhmu. Setelah seruan ini, suara burung tenang surgawi benar-benar hilang. Di langit, cahaya menyilaukan juga memudar dengan cepat. Namun, naga merah dan yang lainnya masih tidak berani bergerak maju karena masih ada sisa energi yang tak ada habisnya. Energi yang tersisa sangat menakutkan. Itu bisa dengan mudah menghancurkan ahli rilem fragmentasi kekosongan dan membunuh ahli rilem raja. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Mereka hanya bisa bergerak maju setelah energinya hilang sepenuhnya. Tentu saja, mereka berdoa dalam hati agar Lin Suan aman. Naga merah dan yang lainnya melihat ke depan dan menunggu dengan cemas. Di benua langit bela diri, semua penggarap mengangkat kepala dan memandang ke langit, menunggu dalam diam. Mereka ingin tahu apakah burung tenang surgawi sudah mati atau belum. Apakah Lin Suan dalam bahaya. Namun, badai energi mengerikan di depan mereka masih belum hilang. Di langit, pusaran hitam menjadi semakin besar. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap, ruang di depan mereka menjadi gelap gulita. Bahkan cahaya pun tidak bisa menembusnya. Sial, apa itu? Wajah naga merah berubah muram. Ia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi pada saat yang paling genting. Yang lain juga kaget. Bahkan leluhur tua keluarga Sen mengirimkan kekuatan jiwanya untuk memeriksanya. Namun, ketika kekuatan jiwanya mendekatinya, kekuatan itu hampir tersedot ke dalamnya. Leluhur tua keluarga Sen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik kembali kekuatan jiwanya. Raja-raja lainnya tidak berani mencoba lagi. Hei, nak, kamu baik-baik saja. Akhirnya, naga merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya. Ini adalah metode yang paling tidak berdaya. Namun, respons justru datang dari ruang hitam. Ruzilong, aku baik-baik saja. Aku sudah membunuh burung neter surgawi. Ia tidak dapat dihidupkan kembali. Benua langit bela diri aman. Suara linsuan terdengar. Mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua sangat gembira. Apakah tamu? Apakah burung neter surgawi sudah mati? Apakah ini benar? Semua orang sangat bersemangat. Itu benar. Aku sudah menusuk jantungnya. Tidak mungkin dia hidup kembali. Setelah menerima konfirmasi, kenam anggota naga merah sangat gembira. Saat ini, bukan hanya mereka. Semua orang di benua surga bela diri mengetahui berita ini. Segera, gelombang sorakan muncul dan mengguncang sembilan langit. Mereka tidak dapat menahannya. Mereka terlalu bersemangat. Perasaan tidak memiliki keturunan lagi adalah sesuatu yang mungkin hanya akan mereka alami beberapa kali dalam hidup mereka. Kita terselamatkan. Kami akhirnya diselamatkan. Besar, itu Lin Suan. Lin Suan lah yang menyelamatkan kita. Semua orang sangat bersemangat. Pada saat ini, semua seniman bela diri di benua surga bela diri memandang ke langit dan meneriakan nama Lin Suan dengan sekuat tenaga. Karena pada saat ini, Lin Suan telah menyelamatkan benua surga bela diri. Dia telah menjadi penyelamat dunia. Dia telah menjadi pahlawan di hati mereka. Suaranya yang nyaring dan jernih bagaikan ombak laut. Setiap gelombang lebih keras dari gelombang sebelumnya, dan langsung menyebarkan awan di langit. Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Terutama leluhur murong dan leluhur keluarga Sen. Mereka semua menghela nafas lega. Hebat, bahayanya telah teratasi. Namun, setelah menunggu lama, mereka masih tidak melihat Lin Suan keluar. Karena itu, naga merah bertanya dengan cemas. Nak, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Benar, mungkinkah lukamu terlalu serius? Tidak bisakah kamu berjalan? Dekan Suan bertanya dengan prihatin. Di dalam hati, Lin Suan tertawa getir. Saya khawatir saya tidak bisa keluar sekarang. Sepertinya ada ruang aneh di sini yang menyelimutiku. Tapi jangan khawatir, saya tidak merasakan ancaman apapun untuk saat ini. Tunggu sampai kekuatan kupuli, lalu aku akan keluar. Berat, apa kamu yakin tidak ada bahaya? Naga merah masih merasa khawatir. Benda itu sepertinya dipanggil oleh Heavenly Netehbert. Memang tidak ada bahaya. Lin Suan dengan hati-hati memastikan bahwa lingkungan sekitarnya gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Tapi tidak ada bahaya, dan itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Karena itu, dia segera berkata, Ruzi Long, kalian kembalilah dulu. Aku baik-baik saja di sini. Benua surga bela diri masih membutuhkan kalian untuk menjaga situasi ini. Cepat dan kembali. Baik-baik saja maka. Semua orang menghela nafas. Ini adalah satu-satunya cara. Selama Lin Suan baik-baik saja, mereka bisa merasa nyaman. Ruzi Long, kamu harus kembali ke Istana Dewa Perang dulu. Setelah aku selesai di sini, aku akan segera kembali. Baiklah, hati-hati. Naga merah mengangguk. Kemudian, ke-6 Raja berubah menjadi sinar cahaya dan meninggalkan tempat itu. Di benua surga bela diri, cahaya hitam yang dipadatkan oleh burung neter surgawi juga perlahan menghilang. Namun, meski pemandangan itu telah menghilang, orang-orang di benua langit bela diri masih dalam suasana gembira. Mereka terlalu bersemangat, terlalu bersemangat. Sekarang, di benua surga bela diri, semua orang membicarakan pertempuran ini. Semua orang membicarakan nama Lin Suan. Tapi Lin Suan tidak pergi. Dia masih berada di ruang gelap. Sebelumnya, dia telah membakar seluruh darah dan energi spiritualnya untuk menyatu dengan roh pedang naga besar untuk menyerang burung neter surgawi dengan cepat. Akhirnya, dia berhasil menembus jantung burung neter surgawi dan berhasil membunuhnya. Namun, pusaran hitam pekat yang dipanggil lawan tidak menghilang. Sebaliknya, itu menyelimuti seluruh ruangan. Dengan demikian, hal itu membentuk situasi saat ini. Namun, meskipun suasana sekitarnya suram dan tidak ada cahaya, Lin Suan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Karena itu, dia hanya bisa memulihkan kekuatannya terlebih dahulu dan memikirkan solusinya nanti. Sebelumnya terlalu berbahaya. Dia hampir mati dalam pertempuran ini. Ini karena membakar darah sangatlah berbahaya. Setelah darahnya dibakar hingga kering, seniman bela diri itu mungkin akan mati. Lin Suan tidak punya pilihan selain melakukannya. Untungnya, dia memiliki seni keabadian. Pada saat terakhir, seni keabadian menunjukkan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Ini telah menyelamatkan nyawanya. Sekarang, meski dia dalam bahaya, nyawanya tidak dalam bahaya. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari, Lin Suan telah memulihkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatannya. Kemudian, dia berdiri dan bersiap menjelajahi ruang gelap. Dia masih ingat kata-kata terakhir Heavenly Netheber. Apa yang dikatakannya tentang hampir membuka dunia bawah dan mendapatkan kekuatan. Hal ini membuatnya sangat bingung. Mungkinkah ruang gelap ini disebut dunia bawah? Lin Suan tidak bisa mengerti. Sekarang setelah Heavenly Netheber mati, dia tidak punya siapapun untuk bertanya. Dia hanya bisa menjelajah sendiri. Namun, di sini terlalu gelap. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Selanjutnya, dia mencoba menggunakan energi spiritualnya, tetapi sia-sia. Demi keamanan, dia langsung menutupi dirinya dengan Steri Sky Armor dan dengan cepat berjalan berkeliling. Tiba-tiba dia menabrak sesuatu. Segera, suara benturan logam terdengar. 1496. Ini sangat tajam. Murid Lin Suan mengerut saat dia merasakan hawa dingin datang dari kosmik armor. Untungnya, dia berhati-hati dan mengaktifkan armornya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia mungkin terluka. Ini. Lin Suan melihat dengan cermat dan akhirnya menemukan apa itu. Alasannya adalah karena telapak tangannya sudah memegang benda itu. Itu adalah Pedang Iblis Sembilan Neraka. Itu adalah senjata yang digunakan oleh Heavenly Netebert, dan dikirim terbang pada saat terakhir. Dia tidak menyangka akan jatuh di sini. Pedang Iblis Sembilan Neraka meninggalkan kesan mendalam padanya karena terlalu menakutkan. Itu sangat kuat, dan terbuat dari bahan khusus yang tidak dapat dipatahkan. Dia menduga itu adalah artefak tingkat bumi. Sekarang, dia memiliki 10.000 binatang ding yang melengkapi artefak tingkat bumi. Namun, 10.000 binatang ding bagus untuk memurnikan pil dan mengendalikan binatang. Meski sangat kuat dalam pertarungan, dia tidak terbiasa. Dia masih lebih suka menggunakan pedang. Pedang Lonestar hanyalah artefak tingkat setengah bumi. Meskipun ia memiliki pecahan tingkat bumi, ia masih terlalu lemah untuknya. Sekarang, burung Neter Surgawi telah mati dan meninggalkan Pedang Iblis Sembilan Neraka. Pedang Iblis ini sangat kuat dan cocok untuk dia gunakan. Itu karena dia belum pernah melihat pedang yang lebih kuat dari ini. Meskipun aku tidak tahu dari mana burung Neter Surgawi mendapatkannya, mulai sekarang, kamu milikku. Lin Suan meraih Pedang Iblis Sembilan Neraka dan mencoba menariknya dari tanah. Namun, di saat berikutnya terjadi perubahan. Pedang Iblis Sembilan Neraka bergetar dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu menusuk ke arah tangan Lin Suan, ingin membunuhnya. Pedang Hitam Ki dengan cepat mengembun dan menyelimuti Lin Suan. Jelas sekali bahwa Pedang Iblis Sembilan Neraka sedang melawan. Lin Suan mendengus dingin saat sinar pedang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya juga, dengan cepat menyerang aura Pedang Hitam. Pada saat yang sama, jiwa Pedang Naga di tubuhnya melonjak dan dengan cepat menekan Pedang Iblis Sembilan Neraka. Bahkan burung Neter Surgawi pun terbunuh. Apa yang bisa dilakukan oleh Pedang Iblis? Lin Suan mendengus dan matanya bersinar terang. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Sembilan Pedang Iblis dunia bawah. Namun, dia tidak menyangka penindasan ini akan berlangsung sepanjang hari dan malam. Pedang Setan Sembilan Neraka terlalu menakutkan. Ia memiliki Ki Iblis yang mencapai surga dan tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan ruang gelap gulita ini, jadi perlawanannya sangat luar biasa hebatnya. Jika Lin Suan tidak memahami jiwa Pedang Naga Besar, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, sekuat apapun dia, itu tidak ada gunanya. Suatu hari kemudian, Lin Suan benar-benar menekan Pedang Iblis Sembilan Neter. Setelah itu, roh Pedang Naga Besar di tubuh Lin Suan melonjak dan mengalir ke Sembilan Pedang Iblis Dunia Bawah, menghapus semua tanda yang ditinggalkan oleh Heavenly Neter. Weng, weng, weng. Sembilan Pedang Iblis Dunia Bawah bergetar lagi, tapi segera menjadi tenang. Roh Pedang Naga Besar meraung dan kembali ke tubuh Lin Suan, sementara Lin Suan sekali lagi menggenggam Pedang Iblis Sembilan Neter. Kali ini, Pedang Iblis Sembilan Dunia Bawah tidak melawan. Bahkan, ia gemetar karena kegirangan. Di sisi lain, Lin Suan merasa seolah-olah dia dan Pedang Hitam di depannya telah menjadi satu. Bahkan dia merasa Sembilan Pedang Iblis Dunia Bawah telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan gelombang cahaya, Pedang Iblis Sembilan Dunia Bawah dengan mudah membelah robekan hitam di angkasa. Pedang Iblis yang menakutkan. Lin Suan terkejut. Dia memperhatikan bahwa tingkat Pedang Iblis ini sama sekali tidak rendah. Setidaknya itu adalah harta karun peringkat bumi. Kalau tidak, mustahil hal itu menjadi begitu hebat. Akhirnya, aku punya senjata yang cocok untukku. Lin Suan tersenyum puas. Dia menikamkan Sembilan Pedang Iblis Dunia Bawah ke tanah sekali lagi, lalu dia duduk bersilah. Setelah memasuki alam raja, Pedang Lonestar tidak bisa lagi memuaskannya, dan Pedang Iblis Sembilan Dunia Bawah kebetulan menebusnya. Bahkan ketika dia memegang Pedang Iblis Sembilan Dunia Bawah, dia merasakan seutas energi mistis mengalir ke tubuhnya dari seluruh ruang hitam. Pada awalnya, dia terkejut, tetapi ketika dia merasakannya dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah energi spiritual murni yang sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Dia sangat gembira sekali lagi. Meskipun dia masih tidak tahu apa itu ruang hitam, Lin Suan tahu bahwa itu pasti terkait dengan Pedang Iblis Sembilan Dunia Bawah. Sekarang dia telah menaklukkan Sembilan Pedang Iblis Dunia Bawah, dia mungkin bisa menyerap energi di dalam ruang hitam ini. Dia tidak akan menyianyiakan energi sebesar itu. Jika dia bisa menyerapnya, budidayanya pasti akan meningkat sekali lagi. Pada saat yang sama, dia berpikir untuk menggunakan energi ini sebagai sumber energi untuk Black Earth. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil ruang ini. Itu hanya ada di sini. Jika dia tidak menyerapnya, kemungkinan besar itu akan hilang. Selain itu, Lin Suan telah menemukan sumber energi untuk Black Earth. Itu adalah mayat burung nether surgawi. The Heavenly Nether Bird adalah Raja Bintang II yang terlambat. Meski sudah mati, jenazahnya masih mengandung energi yang sangat besar. Sangat cocok digunakan sebagai sumber energi Black Earth. Karena dia telah mengambil keputusan, Lin Suan tidak ragu-ragu lagi dan dengan cepat menyerapnya. Begitu dia menyerapnya, dia menyadari bahwa energi yang terkandung di dalam ruang hitam ini terlalu besar. Itu sangat menakutkan. Dia tidak akan bisa menyerap semuanya dalam waktu singkat. Namun, dia tidak khawatir. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada bahaya apapun di benua langit bela diri. Oleh karena itu, dia bisa berkultivasi dengan sepenuh hati. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan berlalu. Lin Suan masih belum keluar. Pada saat yang sama, Naga Merah, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Tetua Kesembilan dan yang lainnya sangat cemas. Mereka khawatir sesuatu telah terjadi pada Lin Suan, jadi mereka segera terbang untuk memeriksanya. Namun, ketika mereka mendengar transmisi suara Lin Suan, mereka merasa lega. Mereka tahu bahwa Lin Suan sedang berkultivasi. Terlebih lagi, dia berada pada saat kritis dan tidak dapat diganggu. Selama Lin Suan tidak dalam bahaya, mereka merasa nyaman. Kali ini, dia menghabiskan satu tahun penuh untuk berkultivasi. Setelah satu tahun penuh, Lin Suan telah sepenuhnya menyerap energi ruang hitam. Ketika dia selesai menyerap sisa energi terakhir, seluruh ruang hitam langsung menghilang dan lingkungan sekitarnya kembali normal. Di kejauhan, mayat besar burung neter surgawi telah membuat lubang dalam yang mengerikan di tanah. Selanjutnya mayat itu tertutup es biru. Itu sepenuhnya tertutup es. Hal ini disebabkan oleh Lin Suan menggunakan segel es dewa laut. Dia khawatir energinya akan hilang, jadi dia membekukannya setahun yang lalu. Di samping, Lin Suan sedang duduk bersilah. Di depannya ada pedang iblis hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya menyelaukan. Pedang iblis itu ditutupi dengan pola yang aneh. Saat angin bertiup, polanya memancarkan energi misterius. Meskipun seluruh ruang hitam telah menghilang, Lin Suan tidak membuka matanya. Sebaliknya, ia berkultivasi dengan cepat karena ia telah mencapai titik paling kritis. Menerobos ke alam raja. Benar sekali, ruang hitam mengandung terlalu banyak energi. Hal ini memungkinkan Lin Suan untuk langsung bangkit dari tahap tengah alam kemuliaan surga ke-9 hingga akhirnya mencapai langkah paling kritis, menerobos ke alam raja. Langkah ini adalah momen hidup dan mati bagi setiap kultifator. Itu sangat sulit. Itu harus ditangani dengan hati-hati. Namun, Lin Suan berbeda. 1497. Dia telah memadatkan wilayah rajanya. Sekarang, hanya kekuatan hidup tubuhnya yang telah mencapai alam raja. Dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih mudah baginya daripada seniman bela diri biasa. Proses ini tidak hanya membutuhkan peningkatan vitalitasnya, tetapi juga membutuhkan jiwa bela dirinya untuk berubah menjadi wilayah raja. Meskipun Lin Suan mengubah domain pedang naga dari jiwa pedang naga besar, dia masih memiliki jiwa bela diri lainnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memasukkan energi jiwa bela diri lainnya ke dalam domain pedang naga. Berdengung. Sosok ungu dan putih muncul di belakang Lin Suan. Itu adalah jiwa bela diri petirnya. Pada saat ini, jiwa bela diri petir berubah menjadi dua energi murni dan memasuki domain pedang naga. Seketika, seluruh domain pedang naga bergetar dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa kekuatan domain pedang naga telah meningkat satu tingkat lagi. Kemudian, api hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya memasuki domain pedang naga. Ini adalah jiwa bela diri api hitam Lin Suan. Setelah ini, ada juga jiwa bela diri Ice Dance. Tiga jiwa bela diri berubah menjadi energi murni dan meningkatkan kekuatan domain pedang naga. Segera, domain pedang naga mengeluarkan cahaya terang dan garis luarnya menjadi lebih solid dari sebelumnya. Hanya dari domain ini, dapat dilihat bahwa Lin Suan telah melampaui Raja Bintang 1. Bahkan Raja Bintang 2 biasa pun lebih rendah darinya dalam hal wilayah raja. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan muncul dari tubuhnya. Ini adalah tekanan dari seorang raja. Itu berarti Lin Suan telah sepenuhnya memasuki alam raja. Dia tidak hanya memiliki domain pedang naga yang sangat kuat, tubuhnya juga telah berevolusi dan menerobos menjadi tubuh raja. Meskipun usianya baru dua puluhan, ia telah hidup lebih dari dua ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa dia berada di puncak benua Tianwu. Selain itu, yang lebih penting, kekuatan bertarungnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di masa lalu, dia perlu bergabung dengan lima raja lainnya dan menyalakan kekuatan garis keturunannya untuk melawan Heavenly Netheber. Tapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa dia bisa membunuh burung neter surgawi hanya dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah keuntungan terbesar menjadi seorang raja. Karena dia sudah menjadi raja dan ruang hitam telah menghilang, Lin Suan tidak perlu tinggal di sini. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan menyimpan mayat Heavenly Netheber dan sembilan pedang iblis dunia bawah ke dalam domain pedang naga. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia pergi. Benua surga bela diri kembali tenang. Sudah setahun sejak terakhir kali Heavenly Netheber menyerang benua itu. Meskipun mereka tidak bersemangat seperti dulu, masih ada pejuang yang membicarakan pertempuran itu dari waktu ke waktu. Di antara mereka, nama Lin Suan adalah topik terpanas di antara para pembudidaya ini. Itu karena Lin Suan telah membunuh Heaven Netheber. Dia adalah penyelamat benua surga bela diri. Sekarang, semua seniman bela diri di benua itu telah bergandengan tangan untuk membuat patung besar dirinya yang didirikan di tengah benua. Patung ini sangat besar dan diukir dengan indah. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah karya seorang master. Garis-garis itu menggambarkan sikap Lin Suan. Di dalam patung itu, dia menginjak naga dewa dan memegang pedang pembunuh di tangannya. Dia tampak gagah dan memandang rendah dunia. Bahkan orang-orang ini dan Lin Suan tidak pernah berpikir bahwa seribu tahun kemudian, masih akan ada legenda seperti itu di benua langit bela diri. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan teknik gerakan pamungkasnya dan dengan cepat bergegas kembali ke Istana Ares. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya kembali. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melayang ke bawah. Siapa di sana? Di bawah, para seniman bela diri Istana Ares mendengar keributan dan berteriak dengan dingin. Itu karena pada tahun ini, Istana Ares telah menjadi tanah suci benua langit bela diri. Tidak ada yang berani memprovokasi. Tapi sekarang, seseorang telah mendarat tanpa berkata apa-apa. Ini aku. Sosok Lin Suan melintas dan muncul di tanah. Tuan Muda, Tuan Muda telah kembali. Ketika para seniman bela diri Istana Ares melihat sosok itu, mereka langsung berteriak ketakutan. Dengan sangat cepat, berita kembalinya Lin Suan menyebar ke seluruh Istana Ares. Tidak lama kemudian, Tetua Kesembilan, Tetua Kesepuluh, dan Tetua Istana Ares yang tak terhitung jumlahnya tiba. Mereka memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Tuan Muda, kamu kembali. Suara Tetua Kesembilan bergetar. Dia terlalu senang. Aku sudah membuat kalian semua khawatir. Lin Suan tersenyum dan berjalan masuk bersama sekelompok tetua. Dia tahu bahwa para tetua ini pasti memiliki banyak pertanyaan, jadi dia menghabiskan setengah hari untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Kemudian dia keluar dari Istana dan menghela nafas lega. Sial, kamu sudah menjadi raja. Naga Merah juga terbang dari jauh. Dia segera merasakan aura Lin Suan berbeda. Saya baru saja menerobos. Lin Suan tersenyum. Ruzilong, bersiaplah. Kita akan kembali ke wilayah Tianan. Kembali ke wilayah Tianan. Naga Merah tercengang. Lalu dia berseru. Kamu menemukan sumber energinya. Aku menemukannya. Menurutku mayat burung netersurgawi tidak buruk. Itu hebat. Lalu kita bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia roh sejati. Kemudian, Naga Merah pergi untuk bersiap. Sementara Lin Suan pergi ke Lembah Seriburoh, tempat ayahnya mengasingkan diri. Lin Zan masih mengasingkan diri, tapi kali ini, dia meninggalkan pesan. Pesan tersebut mengatakan bahwa karena dia telah mengirimkan klon, waktu pengasingannya akan diperpanjang lagi. Pesan tersebut juga mengatakan bahwa Lin Suan dapat memindahkan anggota keluarga Lin ke Istana Ares, dan Lin Suan juga dapat pergi ke dunia roh sejati terlebih dahulu. Menurut rumor yang beredar, Lin Zan juga akan pergi ke dunia roh sejati yang sebenarnya setelah dia keluar dari pengasingan. Setelah mengetahui situasi ayahnya, Lin Suan tidak ragu-ragu lagi. Dia segera bersiap dengan Naga Merah dan menuju ke wilayah Tianan. Tentu saja, sebelum pergi, Lin Suan pergi ke keluarga Murong dan keluarga Shen untuk menemui Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Namun, dia tidak membawa keduanya ke wilayah Tianan kali ini. Kali ini, hanya dia dan Naga Merah. Keduanya adalah Raja, jadi mereka terbang sangat cepat. Kali ini, kecepatan kembalinya mereka ke wilayah Tianan dua kali lebih cepat dari yang terakhir kali. Setelah beberapa bulan, mereka tiba di wilayah Tianan. Di wilayah Tianan, sekte Naga Hitam telah dihancurkan, dan seluruh benua telah kembali damai. Adapun orang-orang dari aliansi bela diri, setelah peringatan Lin Suan, mereka tidak berani mencoba mengambil alis seluruh benua. Bahkan orang-orang mereka di negeri Sia telah dievakuasi. Lin Suan sangat puas dengan ini. Dia tidak berhenti dan terbang langsung ke arah lubang iblis negeri Sia. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sinar cahaya melintas di langit dan menghilang seketika. Akhirnya, mereka berdua sampai di atas lubang iblis lagi. Kemudian, keduanya mendarat dan dengan cepat menggunakan wilayah raja mereka untuk menerobos kabut tebal. Segera, mereka tiba di depan Black Earth. Lin Suan mengirim suara ke dalam. Segera, pintu Black Earth terbuka dengan sekali klik. Lin Suan, kamu kembali. Hei itu masih bersandar di atas pedang yang patah itu dan dengan cepat melayang keluar. Aku kembali. Bagaimana kabar orang-orangku? Lin Suan bertanya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Kemajuan mereka sangat cepat. Banyak di antara mereka yang menjadi keagungan. Mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Hei itu bertanya lagi, kamu kembali. Apakah ini berarti kamu telah menemukan inti energinya? 1498 Hei itu bertanya lagi, sejak kamu kembali, apakah itu berarti kamu telah menemukan esensi energi? Aku menemukannya. Lin Suan melambaikan tangannya dan membuang mayat hitam. Ini adalah burung neter surgawi. Hei itu terkejut, dari mana kamu mendapatkan mayat burung surgawi neter? Oleh karena itu, Lin Suan menjelaskan apa yang terjadi di benua langit bela diri dan bertanya, bagaimana? Bisakah mayat burung neter surgawi digunakan sebagai sumber energi? Raja tahap akhir bintang 2, tidak apa-apa. Selama kita bisa mengaktifkan Black Earth, segalanya akan mudah di masa depan. Hei itu sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Lin Suan bertanya lagi, apakah kamu tahu apa itu dunia bawah? Neraka, mengapa kamu menanyakan hal ini? Suara Hei itu serius. Burung neter surgawi sepertinya bisa meminjam energi dunia bawah. Selain itu, aku mendapatkan pedang iblis yang sepertinya ada hubungannya dengan dunia bawah. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang iblis sembilan neraka dari domain raja. Aneh kalau heavenly neter bird memiliki hubungan dengan dunia bawah. Mungkinkah pedang iblis ini juga berasal dari dunia bawah? Hei itu melihat dengan hati-hati tapi tidak bisa memahaminya. Lalu ia berkata dengan serius, Nak, dunia roh sejati itu sangat luas dan tak terbatas. Namun, ada beberapa tempat yang sangat berbahaya. Manusia menyebutnya sebagai tanah terlarang. Dunia bawah adalah salah satunya. Biar ku beritahu padamu, jangan pernah berpikir tentang tanah terlarang ini. Bahkan para orang suci pun tidak dapat bertahan hidup di sana. Apa? Itu menakutkan. Lin Suan terkejut. Dia bukan seorang pemula lagi. Dia tahu bahwa di atas raja ada orang suci. Keberadaan mereka bahkan lebih menakutkan. Namun, bahkan ahli sekuat itu pun tidak bisa kembali dari tanah terlarang. Tampaknya tanah terlarang itu benar-benar menakutkan. Dia hanya tidak tahu dari mana Heavenly Netebird memperoleh pedang iblis sembilan neraka. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, pedang iblis ini sudah menjadi miliknya. Lin Suan menyingkirkan pedang iblis sembilan neraka dan berlari menemui kakek Lin dan yang lainnya. Hei itu dan naga merah memindahkan mayat Heavenly Netebird ke Black Earth dan menggunakannya sebagai sumber energi untuk mengaktifkan Black Earth. Tiga hari kemudian, Black Earth tiba-tiba bergetar. Lin Suan, kakek Lin dan yang lainnya semuanya keluar. Lin Suan bahkan lebih bersemangat, dia bertanya, apakah sudah selesai? Selesai. Tubuh burung surgawi Neter terpelihara dengan baik, dan energi di dalamnya belum hilang. Sempurna sebagai sumber energi. Hei itu dengan cepat berkata, kita bisa pergi kapan saja. Apakah kita akan berangkat sekarang? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Segera setelah itu, bumi hitam bersinar dan bangkit dari tanah. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit. Seluruh dimen abis dipenuhi dengan awan yang bergulir. Awan dalam jumlah besar seperti gelombang, menerjang ke segala arah. Black Earth berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang dari langit. Sepuluh hari kemudian, dia tiba di atas istana Dewa Perang. Cepat, itu terlalu cepat. Harus diketahui bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah menghabiskan hampir setengah tahun untuk melakukan perjalanan antara wilayah Tianan dan benua Tianwu dengan perahu roh. Bahkan setelah ia menjadi raja, ia masih membutuhkan dua hingga tiga bulan. Tapi sekarang, bumi hitam hanya butuh sepuluh hari untuk sampai di atas istana Dewa Perang. Harus dikatakan bahwa ini terlalu mengejutkan. Saat Heitu mendengar ini, dia tertawa dengan jijik. Ini bukan apa-apa, ini hanya terbang dengan kecepatan rendah. Kecepatan kita yang sebenarnya hanya akan terungkap setelah kita meninggalkan benua Tianwu. Dia harus menghemat energi. Astaga, ini hanya terbang dengan kecepatan rendah. Lin Suan terkejut. Naga merah juga menelan ludahnya. Sejujurnya, kualitas kapal terbang ini di luar imajinasinya. Itu jelas bukan artefak kelas bumi biasa. Setelah tiba di atas istana Dewa Perang, Lin Suan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke orang-orang di bawah untuk mencegah kesalahpahaman. Di bawah, para prajurit istana Dewa Perang menerima perintah dan segera membuka jalan untuk Lin Suan dan yang lainnya untuk masuk. Istana Dewa Perang sekarang tidak bisa ditembus. Ada formasi yang dibuat oleh naga merah di mana-mana. Jika orang lain menerobos masuk, mereka pasti akan diserang. Mereka yang berada di bawah level raja tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan para raja pun akan bingung. Melihat formasi membuka sebuah lorong, itu, itu, Blackheart dengan cepat berubah menjadi suku roh kecil. Dengan suara mendesing, ia memasuki lorong itu. Segera, ia tiba di permukaan istana Dewa Perang. Uff! Itu, itu, kapal roh mendarat perlahan, menyebabkan gelombang kejut besar yang melonjak ke segala arah. Dekat, tetua ke-9 dan yang lainnya sudah berkumpul. Mereka telah menerima pemberitahuan Lin Suan dan berada di sini untuk menyambutnya. Itu, itu, Lin Suan dan naga merah adalah orang pertama yang keluar. Tuan tua Lin, paman kedua Lin, dan seluruh keluarga Lin mengikuti. Tuan muda, kamu kembali. Pena tua ke-9 dan yang lainnya dengan cepat berjalan maju. Lin Suan mulai memperkenalkan kedua belah pihak. Kemudian, dia meminta tetua ke-9 dan yang lainnya mengatur agar anggota keluarganya beristirahat. Lin Suan sudah memikirkannya. Dia akan membiarkan keluarga Lin menetap di sini di masa depan. Dia dan Dekan Suan akan mengirim murid-murid yang lebih muda ke Universitas Shenmue untuk berkultivasi. Sedangkan untuk generasi tua, mereka akan berkultivasi di Istana Dewa Perang. Lin Suan tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan keluarga Lin. Karena menurut rumor yang beredar, ayahnya sudah menyiapkan serangkaian tindakan untuk menjamin keselamatan keluarga Lin. Lin Suan hanya perlu pergi dengan damai. Setelah menetap di keluarga Lin, Lin Suan menghela nafas lega. Namun, Lin Suan tidak segera pergi. Pada bulan berikutnya, dia menghabiskan waktu bersama tuan-tua Lin dan seluruh keluarganya. Lin Suan tahu bahwa dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Sekarang dia punya waktu, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Pada saat yang sama, dia mengatur agar orang-orang mencari berita tentang Zhao Sui di daratan. Lin Suan tidak pernah melupakan Zhao Sui. Namun, setelah dia keluar dari alam rahasia langit terpencil, tidak ada kabar tentangnya. Sekarang, dia mengirim orang untuk mencarinya, berharap menemukannya ketika dia pergi. Namun, dia tidak menerima kabar apapun tentang Zhao Sui. Sebaliknya, dia menerima kabar dari dua orang. Mereka adalah Murong King Cheng dan Shen Jingqiu. Kedua gadis itu tahu bahwa Lin Suan akan meninggalkan benua Tianwu, jadi mereka telah menunggu dengan sabar di keluarga. Sekarang mereka tahu bahwa Lin Suan telah kembali, mereka segera bergegas. Ketika Lin Suan mengetahui apa yang dipikirkan kedua gadis itu, matanya membelalak kaget. Apa, Anda ingin pergi ke dunia klasik juga? Namun, kami tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ini mungkin sangat berbahaya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Ketika dia melihat mata Murong King Cheng dan Shen Jingqiu, Lin Suan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Setelah menghabiskan hari-hari bersama, mereka sudah mengembangkan perasaan satu sama lain. Belum lagi kedua gadis itu, dia juga sangat ogah-ogahan. 1499. Hei itu terbang mendekat dan dengan cepat berkata, apa masalahnya? Ayo pergi bersama. Keduanya memiliki garis keturunan yang luar biasa. Sayang sekali mereka tinggal di tempat kecil ini. Jangan khawatir, dengan garis keturunan mereka, mereka akan dimanfaatkan dengan baik di dunia klasik. Mendengar ini, Lin Suan sangat gembira. Jika itu masalahnya, bukan tidak mungkin untuk membawa pergi Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu. Ketika kedua wanita itu datang ke Istana Dewa Perang, mereka sudah mendiskusikannya dengan keluarga mereka dan mendapat persetujuan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu kembali. Mereka hanya perlu berada di sisi Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, dengan cepat menyiapkan beberapa sumber daya. Lagi pula, menurut Hei itu, perjalanannya sangat panjang. Setelah menunggu satu bulan lagi, Lin Suan masih tidak menemukan Sao Sui. Tiba-tiba, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia bersiap untuk pergi. Kali ini, Naga Merah, Murong Qingcheng, Shen Jingqiu, dan Luo Bingxian pergi bersamanya. Lin Suan juga terkejut karena Luo Bingxian ingin mengikutinya. Ini karena dia telah melepaskan segel budak binatang di Luo Bingxian dan memulihkan kebebasannya. Secara logika, dia seharusnya pergi. Namun Luo Bingxian tidak pergi. Sebaliknya, dia terus mengikuti Lin Suan. Kali ini, dia bahkan bersikeras untuk pergi ke dunia klasik. Pada akhirnya, Lin Suan menganggup dan setuju. Rombongan menaiki Black Earth. Lin Suan mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Tua Lin, Paman Kedua Lin, Penatua Kesembilan, dan yang lainnya. Selamat tinggal Kakek, Paman Kedua, Tetua Kesembilan, Selamat tinggal Istana Dewa Perang, Selamat tinggal Benua Langit bela diri. Lin Suan berdiri di langit dan melihat ke bawah dalam diam. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan memasuki Black Earth. Lin Suan tahu bahwa dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke dunia klasik kali ini. Setelah Lin Suan masuk, Black Earth ditutup sepenuhnya. Kemudian, ia mengeluarkan cahaya terang dan menghilang ke langit seperti bintang jatuh. Dalam sehari, bumi hitam meninggalkan Benua Langit bela diri dan sampai ke lautan tak berujung. Menurut Heitu, sekaranglah waktunya untuk benar-benar berakselerasi. Ada formasi dan mekanisme susunan yang tak terhitung jumlahnya di Black Earth. Di bawah kendali Lin Suan, dia bisa melihat situasi di luar. Di belakang mereka, Benua Tianwu menjadi semakin kecil hingga hanya berupa titik hitam kecil. Di sekeliling mereka ada lautan biru yang tak berujung. Sesaat kemudian, bumi hitam tiba-tiba bergetar seperti lubang hitam besar dan mulai melahap energi spiritual di sekitarnya. Di bawah akselerasi penuh, mayat Heavenly Netaber tidak dapat menahannya. Untungnya, dia sudah mengaktifkan Black Earth dengan mayat Heavenly Netaber. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menyerapki spiritual langit dan bumi. Heitu sangat bersemangat. Kemudian, di bawah kendalinya, Black Earth melepaskan cahaya dalam jumlah tak terbatas. Ia langsung berakselerasi, berubah menjadi aliran cahaya saat melaju melintasi seluruh lautan. Itu terlalu cepat. Bahkan Lin Suan dan Naga Merah tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Lin Suan memperkirakan bahwa kecepatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Raja Biasa. Untungnya, mereka memiliki pertahanan Black Earth. Kalau tidak, jika mereka menahan kecepatan ini secara langsung, tubuh mereka mungkin akan terbelah. Karena mereka tidak bisa melihat situasi di luar, Lin Suan dan yang lainnya tidak melanjutkan melihat. Menurut Heitu, penerbangan berkecepatan tinggi ini membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk mencapai benua Tianwu yang sebenarnya. Ini sepertinya lama sekali, tapi ini sudah sangat cepat. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mencapainya. Di bawah alam yang mulia, mereka mungkin tidak akan bisa mencapainya seumur hidup mereka. Bahkan para Raja pun tidak akan bisa mencapainya tanpa waktu puluhan atau ratusan tahun. Bisa dibayangkan betapa luasnya lautan yang tak berujung ini. Untungnya, dia memiliki Black Earth. Jika tidak, Lin Suan mungkin tidak bisa meninggalkan benua Tianwu selama sisa hidupnya. Karena dia punya waktu satu tahun, Lin Suan tidak bisa menyia-nyiakannya. Selain menghabiskan waktu bersama Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, dia menggunakan sisa waktunya untuk berkultivasi. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu sangat patuh. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki banyak teman dekat wanita, jadi mereka tidak berencana memonopoli mereka. Oleh karena itu, hubungan keduanya sangat baik. Murong King Cheng memperlakukan Shen Jingkyu seperti saudara perempuan. Lin Suan menghela nafas lega tentang hubungan keduanya. Untungnya, mereka memiliki hubungan yang baik. Kalau tidak, dia akan pusing. Sial! Nak, dua karakter cantik telah diambil olehmu. Apa rasanya enak? Naga merah tertawa aneh. He he, Lin Suan memutar matanya ke arahnya. Aku ingat ada seorang gadis bernama Zhao Sui. Sepertinya tidak masalah baginya untuk bergabung dengan kita. Ayayaya, tiga wanita cantik yang menakjubkan. Memikirkannya saja sudah membuatku iri. Naga merah menggelengkan kepalanya. Lin Suan menendangnya, apakah kamu gatal ingin dipukul? Sial! Nak, kamu berani berkomplot melawanku. Ayo! 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 Benhuang akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Faktanya, naga merah terlalu bosan, jadi dia akan mencari Lin Suan untuk bertanding setiap beberapa hari. Tentu saja, mereka hanya berdebat. Sumber daya di Blackheart berlimpah dan cukup untuk ditanami semua orang. Di antaranya, budidaya Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Luo Bing Shan dipandu oleh Heitu. Menurut Heitu, bukan tidak mungkin mereka menjadi raja dalam waktu satu tahun. Tujuan utama naga merah adalah memulihkan seluruh kekuatannya. Setelah Lin Suan memasuki alam raja, dia telah menguasai mantra naga marah dan teknik ramalan surgawi. Sekarang setelah dia mengembangkan teknik ini, tidak ada efek apapun lagi. Selain itu, menurut Heitu, meskipun semua teknik yang dia kembangkan adalah teknik peringkat bumi, semuanya adalah teknik peringkat bumi tingkat rendah. Teknik peringkat bumi juga dibagi menjadi empat tingkatan, tinggi, sedang, rendah, dan puncak. Teknik tingkat rendah adalah yang paling umum. Bagi seniman bela diri di bawah alam raja, kekuatan mereka bisa dikatakan ilahi. Namun, teknik budidaya peringkat bumi tingkat rendah benar-benar terlalu biasa bagi seniman bela diri raja rilem. Umumnya, mereka yang memiliki kekuatan akan mengembangkan teknik peringkat bumi tingkat menengah atau peringkat bumi tingkat tinggi. Adapun teknik peringkat bumi kelas atas, itu sangat langka. Hanya beberapa klan teratas yang memilikinya. Di benua langit bela diri, klan teratas adalah keluarga raja. Namun, di dunia klasik, mereka bukanlah raja. Meskipun mereka kuat, mereka tidak diberi peringkat. Klan teratas di dunia klasik adalah berbagai tempat suci dan klan orang dahulu. Tempat suci dan klan ini sangat kuat, dan banyak dari mereka yang telah menghasilkan kaisar. Adapun sisanya, meskipun tidak, mereka telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, dan fondasinya sangat menakutkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan Lin Suan. Dunia klasik dibagi menjadi lima benua, dan masing-masing benua memiliki klan orang dahulu dan tempat suci yang tak tertandingi. Mereka adalah penguasa sejati dunia klasik. Dan Zhong yang akan dikunjungi Lin Suan kali ini bukanlah tanah suci yang tak tertandingi, tetapi sekte tambahan dari tanah suci yang tak tertandingi. Namun, kekuatannya juga sangat menakutkan dan tidak terbayangkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga raja di benua langit bela diri. Lin Suan sangat gembira saat mendengar berita itu. Dia tahu bahwa itu adalah dunia hebat yang sebenarnya, di mana para jenius memiliki banyak sekali ahli. Teknik budidaya, panduan rahasia, dan kekayaan alam bahkan lebih menjengkelkan. Di sisi lain, dia ingin mengukir dunia miliknya di dunia besar ini. 1.500 Kaisar Agung Lin Suan menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar terang. Selama seseorang adalah seorang seniman bela diri, tidak ada orang yang tidak ingin menjadi Kaisar Agung. Ini juga merupakan tujuan Lin Suan. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Suan mulai berkultivasi. Sebagai kapal roh pewaris pedang naga generasi keempat, Black Earth berisi banyak panduan seni bela diri. Semua manual ini adalah seni bela diri peringkat bumi, dan yang terlemah adalah peringkat rendah peringkat bumi. Banyak dari mereka adalah Earth Rang Mid Rang, dan bahkan ada seni bela diri Earth Rang High Rang. Menurut Heitu, ada seni bela diri peringkat tertinggi di bumi, tapi tidak ada di sini dan telah dihancurkan. Mendesah. Heitu menghela nafas saat ini. Pewaris pedang naga generasi keempat masih terlalu muda. Dapat dikatakan bahwa dia dibunuh saat dia mengungkapkan bakatnya. Ini juga membunyikan alarm bagi Lin Suan. Dia tahu bahwa begitu rahasia jiwa pedang naga besar terungkap, dia akan dikejar tanpa henti. Seni bela diri tingkat bumi sangat menakutkan, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Terutama seni bela diri tingkat menengah dan tingkat tinggi, mereka bahkan lebih sulit dan pahit. Oleh karena itu, Lin Suan tahu bahwa dia tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Saat memilih seni bela diri, dia bahkan lebih berhati-hati. Dari segi tubuh, Lin Suan menemukan bahwa mantra umur panjang sudah cukup, dan dia tidak perlu menggunakan seni bela diri lainnya. Oleh karena itu, Lin Suan hanya perlu memilih antara serangan di antara mereka, ada seni bela diri tingkat bumi, seni pedang segudang. Lin Suan sangat menyukainya. Karena dia menemukan bahwa seni pedang segudang ini dapat digunakan bersama dengan domain pedang naga miliknya untuk menampilkan kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Miriat Sword Arts ini dibagi menjadi tiga level, dan level ketiga sukses besar. Selain kekuatan serangan, ada juga kekuatan jiwa, serta seni rahasia lainnya. Dapat dikatakan bahwa seni bela diri di sini sangat lengkap, dan itu cukup untuk dikembangkan oleh Lin Suan. Dan Lin Suan seperti spons, dengan cepat menyerapnya. Sama seperti ini, dia memulai budidaya Raja Rilamnya. Black Earth bagaikan bintang jatuh, terbang di lautan tak berbatas. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Nak, masih ada sekitar satu bulan sebelum kita mencapai benua roh sejati yang sebenarnya. Pada hari ini, berita datang dari Heitu. Apakah kita hampir sampai? Lin Suan membuka matanya dari kultifasinya. Dia merasa bersemangat lagi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terjadi getaran, dan seluruh Black Earth berguncang. Apa yang telah terjadi? Lin Suan bertanya dengan cemberut. Sial, ada yang menyerang kita. Heitu berkata dengan cepat. Segera setelah itu, dinding di sekitarnya berkedip-kedip, memperlihatkan situasi di luar. Setelah gempas sebelumnya, Black Earth melambat. Di sekitar mereka, ada lima perahu roh besar. Empat dari mereka ada di sekitar mereka, menghalangi jalan mereka. Orang kelima adalah seorang pria kekar yang berdiri di atas perahu roh tepat di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. F. Cek, itu sebenarnya bajak laut. Suara Heitu terdengar berat. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka. Bajak laut, kerutan didahi Lin Suan semakin dalam. Tentu saja, dia tahu apa maksud bajak laut. Mereka pastinya adalah seniman bela diri yang kuat yang merampok perahu roh yang lewat. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka. Orang-orang di dalam, dengarkan. Cepat keluar untuk diperiksa. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan perahu rohmu. Suara yang sangat arogan terdengar. Saat ini, Murong King Cheng dan dua lainnya juga tiba. Apa yang kita lakukan? Mereka bertiga memandang Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, muram. Dia bertanya, Heitu, apakah perahu roh ini kokoh? Jangan khawatir, Black Earth ini pasti di luar imajinasimu. Pihak lain pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Heitu sangat yakin akan hal ini. Baiklah, ayo kita berkendara dan hancurkan perahu roh mereka. Kata Lin Suan. Baiklah, sangat kejam. Aku menyukainya. Heitu dengan cepat terbang dan terus mengendalikan perahu roh. Di depan, ada banyak sekali orang yang berdiri di atas perahu roh. Orang di depan adalah pria kekar dengan banyak seniman bela diri di sampingnya. Mereka semua adalah Raja Bintang 1. Sedangkan untuk pria kekar, auranya bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya telah mencapai King Rilem Bintang 2. Jenis budidaya ini cukup untuk menyapu seluruh benua Tianwu. Namun, mereka tidak menyangka hanya akan ada pemimpin bajak laut di sini. Dari sini, bisa dibayangkan betapa berkembangnya daubela diri di dunia klasik. Pada saat ini, seorang pria kurus di sampingnya berkata, Bos, melihat penampakan perahu roh itu, itu pasti seekor domba besar yang gemuk. Pria kekar itu pun tersenyum sinis. Perahu roh ini lumayan, saya menyukainya. Nanti, mari kita lihat siapa yang ada di dalamnya. Jika mereka lemah, bunuh saja mereka. Semua yang mereka miliki adalah milikku. Jangan khawatir, Bos, kami tahu apa yang harus dilakukan. Para raja di samping kami semua tertawa. Mereka bukanlah pemula, mereka sudah lama menjadi bajak laut di sini. Oleh karena itu, sangat mudah untuk melakukan hal-hal ini. Namun, pria kurus itu segera mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari bahwa perahu roh di depan mereka tidak berhenti seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia berkedip dengan cahaya yang sangat menakutkan. Dia mencoba melarikan diri. Huff, itu hanya perahu roh. Kamu ingin kabur dariku. Anda sedang mendekati kematian. Perintahkan semua orang untuk menyerang. Wajah pria kekar itu menjadi gelap saat dia dengan cepat memberi perintah. Segera, keempat perahu roh di sekitarnya berkedip-kedip dengan cahaya dan dengan cepat menembakkan sinar cahaya yang cemerlang. Sinar cahaya ini sangat menakutkan dan mengandung energi yang sangat kuat. Raja Bintang Satu tidak akan mampu melawan mereka sama sekali. Bahkan Raja Bintang Dua pun akan terancam. Namun, pada saat ini, Black Earth sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia menghindari empat pilar cahaya dalam sekejap dan terus terbang ke depan. Apa? Dia menghindarinya. Sangat cepat. Para raja terkejut. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Wajah pria kekar itu sangat muram karena dia menyadari bahwa pihak lain sebenarnya sedang terbang ke arahnya. Kamu berani menyerangku. Anda sedang mendekati kematian. Pria kekar itu mencibir dan kemudian berkata, perintahkan semua orang untuk menyerang dan menghancurkan perahu roh ini. Dia terlalu marah. Dia telah menjadi bajak laut selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Namun kini, seseorang justru berani memprovokasi dia. Dia mendekati kematian. Segera, perahu roh di bawah kakinya memancarkan seberkas cahaya besar. Itu seperti pedang surgawi yang menebas ke depan dengan kejam. Tiba-tiba, kekosongan itu pecah, dan gelombang udara bergulung. Langit dan laut terbelah, menciptakan ruang hampa. Serangan ini terlalu kuat dan cepat. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti Black Earth. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang mengguncang bumi. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Pria kekar itu mencibir. Huff, beraninya kamu melawanku. Ini adalah takdirmu. Sebelum dia selesai tertawa, dia tiba-tiba membeku. Wajahnya membeku dan pupil matanya melebar seolah dia baru saja melihat hantu. Ini karena dia melihat seberkas cahaya mengalir ke arahnya dari ledakan energi di depannya. Itu adalah perahu roh dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!